Nah, ini dia Lila Halo, selamat pagi teman-teman Selamat pagi dalam dua kisah Album apa namanya Naga? Album gak romantis, album kelima Gak romantis Jadi kan kemarin dari album pertama sampai keempat Itu udah judul-judulnya yang formal Jadi album kelima kebetulan kita Punya kerjasama yang baru, kita pindah recording label Dari Alfa Record ke Terni Tiop Akhirnya kita pengen dari judul album Juga ada sesuatu yang bikin orang Loh, kenapa nih kok beda banget Kayaknya dia pilih judul, albumnya gak romantis Jadi dihook di judulnya itu Tapi kalau dalam dua kisah ini mengisahkan apa sebenarnya? Apakah memang ada dua kisah berbeda? Sebenarnya kalau liriknya secara penulisan lirik Emang ceritanya gitu ya Cerita tentang orang yang terjebak dalam Cinta Segitiga Terus gimana akhirnya dia harus milih salah satu Diantaranya sesimpel itu Walaupun waktu menulisnya sebenarnya ceritanya gak gitu Waktu nulisnya Lagu dalam dua kisah ini bercerita tentang Gimana susahnya saya melepaskan diri ediknya Sama main game sebenarnya Oh Sampai jam 5 pagi masih main game Akhirnya lupa sama real life Dalam dua kisah itu antara Mungkin kalau era sekarang antara sosial media sama real life Oh yang ini susah itu emang dibebedakan Bener-bener ya Nah video klipnya ini garap sendiri juga ya Sutra-garanya pare Gimana rasanya di video klip di direct sama teman sendiri gitu satu tim Ya mau marah gak enak Mau ini gak enak Sebenarnya kalau ide nya sih Ide sendiri ya maksudnya Konsepnya kan juga beda sih Si video klip ini emang Apa ya idenya tuh Short movie sih Jadi kayak kalau saya Nanti di youtube nonton ini bener-bener kayak Moodnya kayak nonton film aja sih Oh Ini lebih susah di direct dalam musik video Atau mendirect mereka main musik sebenarnya Ada semangannya tersendiri ya Beda-beda sih beda Ya beda-beda susahnya sih Lebih gampang ajak jamming apa Ngarahin syuting Lebih susah ngarahin syuting Apalagi dari ternya dia Tapi kita begitu bilang action kita ngeliat mukanya dia Udah mau ketawa sendiri gitu kan Atau nanya apa gitu Nah ini udah 10 tahun Lila mewarnai musik Indonesia Ada gak sih perubahan Dari tahun ke tahun dari musiknya Lila gitu Dari tahun ke tahun Paling mungkin selalu Bawa influence baru di setiap album Kayak kemarin di album yang gak romantis Kita ada influence reggae nya juga Ada lagu turis Terus ada funk nya juga Ada blues nya Ada EDM nya juga Jadi Ter influence mungkin iya Tapi gak merubah genre kita tetap pop kok Tidak merubah identitas gitu ya Ya Tapi kalau untuk mengikuti misalnya Trend musik di Indonesia saat ini Kalau Lila sendiri ngeliat trend musik di Indonesia sekarang kayak gimana sih? Musik Indonesia Manjemuk banget ya Maksudnya macam-macam ada Dari mulai yang pop Dari mulai yang Membawa genre Melayu nya ada Yang EDM nya ada Jazz nya ada Rock nya ada Jadi sebenernya Indonesia itu musiknya sangat-sangat variatif banget Udah makin keren Makin banyak temen-temen yang main musik yang jago-jago dan yang kreatif-kreatif Tinggal gimana cara kita memperbaiki apresiasi karya-karya ini aja sih Untuk menjadikan sebuah industri yang benar-benar fair gitu untuk perakunya Nah kemarin juga kalian dalam rangka 10 tahun bersama gitu Sempat membuat konser Dan di dalam konsernya juga Katanya ada gerakan-gerakan tarian sedikit Nah Saya mau dulu melihat sedikit Kan kita gak datang Kita gak datang jadi kita mau lihat Dari kosong udah kelihatan kan? Sampai yang jago banget ngeden Oh, selesai Lupanya Lupa Tadi saya lagi Zafin Lari silat dong Pari silat yang ini Eh, eh, eh Itu kecil lah Tapi tertantang gak apakah ke depannya nanti ada coreografi lagi gitu Itu jadi sambil panggung Jangan nyanyi yang suki Yang kayak gini Jadi sempat masih masukan next album kan kita akan dengan beberapa musik elektronik karena dibilang kalau misalnya gedenca yang gini-gini kan udah biasa supaya lebih ada unsur budaya Indonesia itu silat tadi jadi bukan hanya dandut yang ada oke kita approve tapi spesial untuk basisnya doang berarti nanti sendirian nah itu tadi kan kalau misalnya kita lihat nyanyi bisa koreografernya juga bisa jadi ada banyak hal yang bisa nih kayaknya naga kan sekarang kita tantang naga untuk baca informasi dari dunia laga berikut ini bisa juga gak nih baca berita informasi dari Grammy langsung langsung silahkan penjajah asal Inggris Adele meraih 5 nominasi pada Grammy Awards 2017 ada kisah kepotongkan ada kisah menarik dibalik prestasinya tersebut Adele silahkan silahkan silahkan